Halo semua, selamat datang di channel kami, Jualan Kriminal bersama saya Hati Kahwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Pada hari Jumat tanggal 17 Maret di tahun 2000, di kota Kanungga, wilayah Baradaya, Uganda, digegerkan dengan suara ledakan dan kobaran api dari dalam sebuah gedung atau semacam gereja. Polisi menemukan di dalam gereja terdapat lebih dari 600 orang yang telah meninggal dan kebanyakan dari mereka adalah wanita dan anak-anak. Semua berawal di tahun 1989, di mana pada tahun itu baru saja bangkit dari keterpurukan perang saudara. Banyak orang yang mengalami trauma, tidak punya harapan hidup, dan juga kehilangan segala kalanya. Banyak bangunan yang roboh dan keadaan ekonomi negara juga runtuh, semakin keruhnya situasi, Pemerintah mengumumkan akan datangnya wabah penyakit yang sangat mematikan di negara itu. Pada saat itu, 80% penduduknya adalah pemeluk agama Kristen dan situasi yang sangat parah hanya menyisakan harapan terakhir mereka kepada Tuhan. Di antara puluhan pemuka agama di wilayah itu, di sana terdapat seorang wanita yang bernama Kredonia Merindi. Kredonia lahir pada tanggal 30 Juli di tahun 1952, dan dia adalah seorang anak dari pastur terkemuka yang bernama Paolo Kasaku. Kredonia lahir dan besar di wilayah bagian barat Uganda, dan sejak kecil, ayahnya menyekolahkan Kredonia di sekolah khusus Katolik. Walaupun dia bersekolah dengan edukasi yang sangat tinggi, namun sifat Kredonia cenderung sangat menyimpang. Dia sering membuat ulah di sekolah, bahkan telah menyakiti teman dan juga binatang. Suatu hari, Kredonia membakar perkebunan pisang milik tetangganya, dan dia mengira itu adalah suatu hal yang lucu dan menarik. Di usia 20 tahun, Kredonia juga melakukan balas dendam kepada temannya, karena temannya tersebut telah mencintai kekasihnya. Di mana Kredonia membakar semua barang milik temannya itu di belakang sekolah mereka. Kredonia selama hidupnya telah menikah sebanyak lima kali, dan dia pernah bekerja di bar juga sebagai wanita penghibur. Kredonia percaya bahwa dirinya memiliki sifat seperti Maria Maddalena, di mana awalnya dia adalah pendosa, dan dia bertaubat, dan akhirnya menjadi pengikut Yesus. Pada saat itu, polisi menemukan surat yang ditujukan kepada Kredonia dari keluarga korban pertama yang telah dibunuh oleh Kredonia. Di surat tersebut mengatakan bahwa Kredonia telah mencuri barang dari seorang pria yang dia rayu dari bar, dan setelah itu pria tersebut ditemukan meninggal dunia. Karena rumor semakin menyebar, Kredonia tidak bisa lagi bekerja di bar, dan dia kehilangan kliennya. Kredonia pernah mengalami kesulitan ekonomi selama beberapa saat karena dia tidak punya pekerjaan. Suatu hari tiba-tiba Kredonia keluar dan menemui orang-orang di jalan, bahwa dia mendapat suara dari Ibunda Maria, yaitu Ibunya Yesus, dan di sana dia juga mengatakan bahwa dia didatangi oleh cahaya putih. Kredonia mengatakan bahwa Ibunda Maria mendatanginya dan menyuruh orang-orang untuk mematuhi sepuluh hukum atau perintah Tuhan. Menurut cerita Kredonia, bahwa dunia akan segera berakhir, dan siapa saja yang menjalankan sepuluh perintah itu, maka mereka akan selamat dari bencana besar. Ibunda Maria juga memberikan nama-nama orang yang telah dia pilih untuk menyampaikan pesan atas bencana yang akan datang. Salah satu daftar nama tersebut adalah seorang pria yang bernama Joseph Kibwetere. Joseph adalah seorang guru, pemeluk agama katolik, dan juga seorang politik. Joseph lahir pada tahun 1932, dan dia telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Teresa. Joseph walaupun tidak terlalu dikenal di publik, namun dia memiliki reputasi yang sangat bagus sebagai politik di wilayah itu. Kredonia tahu jika sekte yang akan dia bangun akan lebih sempurna apabila terdapat seorang pria. Pada saat itu, Kredonia sedang membutuhkan mobil, dia butuh uang, dan juga karisma Joseph untuk menjalankan misinya. Kredonia menemui Joseph dan mengatakan bahwa dia mendapat pesan dari Ibunda Maria yang menyuruhnya untuk menemui Joseph. Joseph sangat tertegun dengan berita tersebut dan merasa bahwa dia mendapat kehormatan tersendiri, maka dia pun mendengarkan apa yang dikatakan oleh Kredonia. Ternyata Joseph lebih tertarik kepada Kredonia daripada istrinya sendiri, karena menurut Joseph, Kredonia lebih muda dan lebih cantik daripada istrinya di rumah. Di tahun 1990, Kredonia juga menemui seorang pastor yang bernama Dominic Cataribabu. Pertemuan mereka langsung membuahkan hasil di mana Dominic langsung bergabung dengan sekte Kredonia. Dominic adalah seorang lulusan XPD dari Loyola Marymount University di Los Angeles dan dia juga memiliki karisma yang dipercaya banyak orang. Maka dengan mudah, sekte itu berkembang dengan sangat besar. Dominic bertugas menulis doktrin sekte yang berbasik dari ajaran Katolik, tradisi Afrika, dan juga tanda-tanda di akhir jaman. Dominic sangat membantu Kredonia mendapatkan ratusan, bahkan ribuan pengikut baru. Untuk mengapresiasi pekerjaan Dominic, akhirnya Kredonia dan Joseph mengangkat Dominic sebagai leader sekte. Dalam sekte tersebut terdapat lima orang yang sangat penting yaitu Kredonia, Joseph, Dominic, Joseph Kasaparari, dan juga John Kamagara. Lima orang ini mereka menyebut diri mereka sebagai lima nabi dari surga yang punya kekuatan untuk berkomunikasi dengan Ibunda Maria, Yesus, dan juga malaikat-malaikat di langit. Mereka melakukan penyembuhan, pengusiran roh jahat, dan juga menerawang apa yang akan terjadi. Ratusan orang dari kalangan menengah hingga kalangan elit berbondong-bondong masuk ke dalam sekte tersebut dengan harapan mereka mendapat pencerahan dan keselamatan dunia akhirat. Sedang ribuan orang dari kalangan miskin, mereka semua berharap sekte tersebut membantu mereka dari makanan juga tempat tinggal. Di tahun 1992, tiga tahun sekte itu telah beroperasi dan gerakan ini semakin besar pengaruhnya di publik, bahkan dari berbagai wilayah dan juga berbagai latar belakang. Mereka juga telah mendapat banyak properti, termasuk sekolah, pertanian, rumah, dan juga gereja. Dengan pengikut yang besar, mereka memiliki struktur hierarki yang ketat dan juga tertutup, bahkan mereka juga membentuk kepemimpinan. Di sana telah terdapat lima nabi dan kini mereka membentuk 12 orang rosul yang melapor langsung kepada Kredonia, yang di mana dia adalah wanita yang memiliki kedudukan paling tinggi. Kredonia mengatakan bahwa dia masih terus berkomunikasi dengan Ibunda Maria dan kali ini bahwa pesan atau wahyu yang dia terima adalah tentang kiamat besar. Kredonia juga mendapat tanggal yang pasti, yaitu pada tanggal 31 Desember di tahun 1999. Dalam pandangan Kredonia, dia melihat bola api yang besar menggelincir dari langit tengah malam dan api itu akan membunuh semua makhluk yang ada di bumi, kecuali pengikutnya yang menjalankan 10 perintah Tuhan. Kredonia mengatakan bahwa pengikutnya akan diselamatkan oleh Ibunda Maria seperti layaknya penduduk di zaman Nabi Nuh yang diselamatkan oleh kapal Nabi Nuh. Pertemuan rahasia pun dilakukan di sebuah desa kecil yang ada di kota Kanunggu, negara Uganda dan disana dihadiri oleh ratusan orang dari berbagai kalangan dan juga wilayah yang telah diseleksi keimanan mereka. Disana Kredonia dan juga timnya menyiapkan segalanya dari sound system, musik yang akan mereka putar, kata-kata yang akan mereka katakan agar mereka percaya dengan apa yang dia sampaikan. Inti dari pertemuan itu, Kredonia menyuruh semua pengikutnya untuk mendonasikan segala apa yang dia punya atau menjualnya dan hasil penjualan mereka itu harus diserahkan kepada dirinya. Kredonia juga menyuruh mereka untuk memutuskan segala hubungan dari keluarga atau kerabat dan mengasingkan diri dari mereka. Anehnya, sebagian besar pengikutnya percaya dengan apa yang dikatakan Kredonia dan dia berharap akan segera bertemu Ibunda Maria. Setelah mereka pulang, mereka pun menjual segala apa yang mereka miliki dan memberikan uang tersebut kepada Kredonia. Setelah mereka tidak punya apa-apa, mereka ditempatkan di tempat isolasi di wilayah Kanunggu Baradaya, Uganda. Di sana, Kredonia menyiapkan rumah dan juga tanah pemberian ayahnya. Warga pun di sana membangun komunitas sendiri dan mendirikan gereja, juga sekolah untuk anak mereka. Sebenarnya tanah tersebut adalah warisan ayah Kredonia yang harus dibagi menjadi empat bagian karena Kredonia memiliki tiga saudara laki-laki. Namun entah apa yang terjadi, tiga saudara laki-laki Kredonia dinyatakan meninggal karena keracunan namun tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah kematian tiga saudara Kredonia, tanah tersebut kini hanya milik Kredonia sendiri. Di sana, semua pengikutnya diharuskan memakai baju berwarna hijau, sembah yang empat jam sehari, dan juga puasa dua kali seminggu. Mereka juga dilarang berkomunikasi satu sama lain. Mereka hanya menggunakan bahasa isyarat dan juga dilarang untuk mandi menggunakan sabun. Anak-anak yang ada di tempat itu dibisahkan dari orang tuanya dan pasangan di sana juga dilarang tidur di satu tempat kecuali Kredonia dan Joseph. Karena pada saat itu, mereka mulai menjalin hubungan di belakang istri Joseph. Pengikutnya akan makan dari apa yang mereka tanam di area itu setiap hari, kecuali di hari minggu. Mereka disuruh tidur tanpa alas dan juga bantal di mana Kredonia mengatakan bahwa itu cara yang paling mudah untuk masuk ke pintu surga. Beberapa wilayah di area selatan Uganda, sekolah juga gereja, telah ditutup oleh pemerintah. Karena menurut mereka, sekolah dan gereja itu telah menyimpang dari aturan standar. Kredonia akhirnya menyuruh warga di sana untuk pindah ke tempat yang telah dia sediakan dan keadaan yang semakin buruk karena banyaknya orang di sana dan tidak ada fasilitas, banyak orang yang mulai komplain kepada Kredonia. Namun jika keluhan mereka itu terdengar hingga ke telinga Kredonia, warga itu akan menghilang secara misterius dan tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Di tahun 1996, Dominique menerbitkan buklet setebal 163 halaman yang berjudul Hari Akhir di Dunia. Dominique menyuruh semua pengikutnya untuk menghapal isi buklet tersebut dan untuk memahaminya. Di tahun 1999, tahun itu tibalah saat di mana dunia akan berakhir. Tahun itu Kredonia telah mengantongi jutaan dolar dari semua pengikutnya juga berbagai properti yang ada di kota. Di awal tahun 1999, Joseph dilarikan ke rumah sakit dan di sana, dia didiagnosis menderita bipolar dan juga ketidakseimbangan mental. Kredonia mengeluarkan Joseph dari grup leadership namun dia masih mengatakan bahwa Ibunda Maria terus memberikan instruksi kepadanya. Kali ini Kredonia mengatakan bahwa 12 rosul yang mereka punya harus dikurangi menjadi 8 orang namun tidak ada yang tahu ke mana 4 orang itu pergi dan apa yang terjadi kepada mereka. Hingga akhir tahun 1999, tidak ada kejadian seperti apa yang telah diberitakan dan Ibunda Maria juga belum datang menjemput mereka. Bahkan tidak ada bencana yang terjadi. Pengikutnya pun mulai marah dan kecewa dan kini mereka mulai kehilangan rasa kepercayaan kepada sekte yang dibangun oleh Kredonia. Ada yang dari mereka mengajukan tuntutan keadilan karena mereka telah kehilangan semua properti. Ada juga yang melaporkan ke polisi untuk menyelidiki sekte Kredonia dan juga menyebarkan berita kebohongan tentang sekte tersebut ke publik. Namun masih banyak orang yang percaya dengan apa yang dikatakan Kredonia hingga pada akhirnya mereka tetap di sana. Mereka membela dan berharap apa yang telah mereka korbankan selama ini mereka akan mendapat imbalan yang lebih baik di akhir cerita. Puluhan warga yang mempertanyakan tentang properti dan juga keadilan satu persatu mereka menghilang secara misterius. Seperti halnya Joseph, Kredonia mengatakan kepada mereka bahwa Joseph telah diangkat Ibunda Maria ke surga. Namun kenyataannya mereka telah dieksekusi oleh Kredonia dan mayat-mayat mereka itu dikubur secara massal di belakang halaman rumahnya dengan corbeton. Kredonia sudah tahu bahwa rahsianya tidak akan bertahan lama di publik dan cepat atau lambat mereka akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan untuk mengantisipasi semua itu Kredonia merencanakan sebuah tragedi seakan-akan semua orang melakukan bundir masal. Kredonia mengatakan kepada pengikutnya bahwa Ibunda Maria kini memberikan tanggal baru di hari kiamat yaitu pada tanggal 16 Maret dan 18 Maret di tahun 2000. Semua pengikutnya yang masih percaya mereka menjual 60 ekor sapi yang mereka miliki hanya dengan harga sepertiga dari harga normalnya. Mereka juga menjual sisa toko dan pertanian dengan harga yang sangat murah. Setelah mereka menjual semua properti Kredonia mengajak mereka ke suatu tempat dengan menggunakan bus kota. Di sanalah Kredonia mengatakan bahwa Ibunda Maria akan menyelamatkan mereka dan mengangkat mereka ke surga. Pada tanggal 16 Maret di tahun 2000 semua pengikutnya diletakkan dalam sebuah gedung dan di sana mereka dijamu dengan berbagai makanan dan minuman yang sangat mewah. Semua pengikutnya sedikit syok karena biasanya mereka disuruh makan apa adanya atau bahkan disuruh puasa. Setelah mereka makan mereka pun disuruh berdoa hingga pada waktu pagi hari. Diketahui Kredonia terlihat mencari bus kota untuk meninggalkan area tersebut. Di bus Kredonia mencoba mengamati penumpang bus apakah disana ada pengikutnya atau tidak. Setelah dia yakin bahwa disana tidak ada orang yang mengenalnya Kredonia pun masuk ke dalam bus dan meninggalkan area tersebut. Di sisi lain pengikutnya masih sembahyang di dalam gedung di mana sebagian besar disana adalah wanita dan anak-anak. Sebelum Kredonia meninggalkan gedung dia mengatakan bahwa gedung itu adalah tempat satu-satunya yang aman yang akan menyelamatkan mereka. Semua pintu dan jendela telah terkunci mati dan mereka akan ada di dalam gedung itu selama tiga hari dan tiga malam. Seperti layaknya mereka berada di dalam kapal Nabi Nuh. Yang sama sekali tidak mereka tahu bahwa dari luar gedung itu telah disemprot oleh minyak bensin sebanyak puluhan liter. Menurut penyidik ternyata dalam minuman mereka yang ada di atas meja semuanya sudah dicampur dengan obat tidur. Setelah kobaran api menyala warga yang tidak jauh dari tempat tersebut segera menghubungi pihak kepolisian. Namun ketika polisi dan pemadam kebakaran sampai di tempat kejadian semua sudah terlambat. Gedung dalam keadaan hangus dan tidak satupun orang yang ada di dalamnya selamat. 700 orang dinyatakan hangus dan tidak dapat dikenali lagi jasadnya. Sebagian besar maya ditemukan di depan pintu keluar dan juga jendela yang itu berarti mereka berusaha keluar untuk menyelamatkan diri namun sayangnya semua pintu terkunci dari luar. Saking banyaknya orang dan hebatnya kebakaran tersebut banyak tengkorak yang meledak dan juga hancur. Penyidik di luar gedung menemukan sebuah papan yang bertuliskan kita semua akan pergi ke surga dan jangan khawatir kita telah meninggalkan dunia ini. Menurut salah satu saksi yang bernama Ana dia mengatakan bahwa setelah kobaran api menyala asap hitam keluar dari dalam gedung dan bau daging yang terbakar hingga menusuk hidungnya. Warga di area gedung mengatakan setelah kejadian mengerikan itu selama lebih dari sebulan mereka tidak bisa mengkonsumsi daging. Penyidik awalnya menyatakan bahwa kematian 700 orang itu karena mereka melakukan bundir masal. Namun setelah diselidiki mereka mengubahnya dari bundir kini menjadi pembantaian masal. Penyidik juga menemukan enam jasad pria yang direndam dengan asam sulfat dan disegel di sebuah jamban. Kematian lima pria di sana dinyatakan karena keracunan dan satunya dinyatakan karena kepalanya hancur. Penyidik juga menemukan kuburan masal di properti Kredonia di mana satu lubang berisikan enam orang. Terdapat juga penemuan kuburan masal di kota Bonggi yaitu cabang sekte Kredonia dan disana polisi menemukan 153 mayat yang dikubur dalam satu lubang. Selanjutnya ditemukan 155 mayat di properti milik Dominic dan juga di pertanian milik Joseph polisi menemukan 81 mayat. Di Bosega Kampala juga ditemukan 55 mayat. Kebanyakan dari mereka meninggal karena diracuni dan jika korban tidak segera meninggal maka kepala mereka akan dihancurkan dengan pendah berat. Penyidik sangat kewalahan menangani kasus kematian korban bahkan di kota itu hanya terdapat satu ruangan forensik dan juga mereka kehabisan kantong mayat untuk membungkus mereka. Menurut penyidik korban mencapai 924 orang belum termasuk pembantaian yang terjadi di tahun 1998 yang diduga mencapai lebih dari seribu orang. Sedang 4.000 pengikut sekte Kredonia masih dinyatakan hilang dan diduga mereka juga telah meninggal dan dikubur di suatu tempat. Penyidik berhasil mengumpulkan uang sebesar 10 juta dolar dari sekte tersebut properti dan juga emas batangan. Grup itu juga memiliki cadangan senjata api bom peledak dan juga mobil transportasi. Penyidik hari itu tidak bisa menemukan Kredonia apakah dia ikut meninggal atau dia telah melarikan diri. Diduga Kredonia telah melarikan diri dan juga mengubah identitasnya karena pada saat itu masih sangat mudah mencari identitas baru dan juga membuat paspor palsu. Di tahun 2014 penyidik Uganda mendapat kabar bahwa Kredonia bersembunyi di wilayah Malawi namun setelah diselidiki tidak ada informasi yang mendukung. Mereka menduga Kredonia melintasi border dan menuju ke Warton Kongo dan disana kemungkinan dia terbang ke negara Kenya Afrika Selatan atau ke negara Italia. Penyidik tidak berhasil mengungkap satu orang pun dari grup sektor itu dan dua dekade kemudian masih tidak ada keadilan untuk korban. Warga mengatakan bahwa kemiskinan dan kelaparan di area itu membuat mereka buta mata hanya dengan sebuah harapan. Manisnya kata-kata dari mulut orang yang memiliki kuasa sangat mudah untuk memperdaya mereka. Sekian kasus hari ini jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian sampai jumpa di kasus berikutnya.